Peran guru memang sangat penting dalam mendidik para murid saat ini, yang dimana kelak akan menentukan gambaran Indonesia di masa yang akan datang. Semakin profesional guru mengajarkan peserta didiknya, diakini akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cemerlang dan membawa Indonesia ke masa yang lebih baik. Perjuangan para guru mencerdaskan anak didiknya bukanlah hal yang mudah. Terutama untuk mereka yang berada di pelosok negeri atau untuk yang berada di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Meski harus bertugas di pedalaman dan jauh dari sanak saudara, hal ini mereka lakukan karena hati mereka tergerak untuk membantu memberikan pendidikan bagi anak-anak di pedalaman. Karena masih banyak ditemukan anak-anak di pedalaman, yang memiliki antusias tinggi dalam hal belajar, namun terhambat karena keadaan. Karena hal inilah, tangan pengharapan melakukan tindakan yang nyata, mengirimkan guru-guru ke pedalaman, dan juga mendirikan sekolah berasrama bagi anak-anak yang berprestasi dari tiap-tiap senter yang didirikan oleh tangan pengharapan. Anak-anak ini akan dibina dan diberikan beasiswa pendidikan hingga lulus perguruan tinggi secara gratis. Salah satunya ialah sekolah berasrama merauke. Anak-anak di sini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membawa perubahan bagi keluarga maupun daerah tempat mereka tinggal. Semangat anak-anak ini sangatlah tinggi dalam mengenyam pendidikan. Salah satunya ialah Ruth Rohayati Binur, atau yang biasa di Sapa Ruth. Anak ini berasal dari kampung Napan Yaur, kepulauan Nabire, Papua. Tinggal di daerah terpencil membuatnya tertinggal dalam hal pendidikan. Misalnya dalam hal teknologi seperti laptop dan komputer. Ruth sama sekali belum mengenal komputer dan bagaimana cara menggunakannya. Ia pun bisa terbilang sebagai anak yang tidak disiplin dikarenakan ia terbiasa sejak kecil tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena memang pendidikan itu sangat sulit untuk didapatkan di daerah-daerah pedalaman. Bagi Ruth, menjadi salah satu anak asuh di sekolah berasrama Merauke adalah salah satu impian yang menjadi kenyataan. Kerinduannya akan hal pendidikan sudah pasti didapatkannya. Dan kini, perlahan namun pasti, Ruth mengejar ketertinggalannya dalam hal pendidikan. Ia kini sudah bisa menggunakan laptop dan komputer, dan juga sangat disiplin dalam mengatur waktu. Perubahan dan karakter dalam dirinya pun sudah semakin terlihat, dan hal ini bisa terjadi karena ada dukungan dari para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di sekolah berasrama Merauke ini. Mari, berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para donatur dan orang tua ASU yang telah setia mendukung anak-anak yang berada di sekolah berasrama Merauke untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.